Nah sedangkan al-imamu malik adalah generasi salaf ya, imam malik adalah generasi salaf dan generasi salaf adalah Mereka senantiasa membiarkan yang mutasyabih itu tanpa menta'wilnya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Seperti ini kita bertemu dalam segmen sejarah legislasi hukum islam atau tarikh atas syari'at. Sebagai mana yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir masih berkaitan dengan mazhab yang kedua, yaitu mazhab maliki dan masih tentang tokoh daripada mazhab ini, imam mazhab yaitu al-imamu malik dan masih tentang biografi beliau dan sekarang kita melanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan akidah daripada imam malik dan pembahasan kita yang lalu kita sudah jelaskan bahwa bagaimana akidah imam malik memandang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana ajaran ahlu sunnah wal-jamaah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Begitu juga bagaimana imam malik punya sikap terhadap qadariyah, yaitu mereka mu'tazilah dan qadariyah dan murji'ah. Dan sekarang kita masuk pada bagaimana pendapat imam malik tentang kalamullah. Ahlu sunnah wal-jamaah baik dari kalangan salaf ataupun khalaf generasi awal dan generasi belakangan memandang bahwasannya kalamullahi qadim. Bahwasannya kalamullah perkataan Allah itu adalah qadim. Qadim artinya ada tanpa diawali dengan ketiadaan. Itu namanya al-qadim. Bebas dari waktu. Tidak dimulai dengan ketiadaan kemudian menjadi ada. Beda dengan sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian ada itu namanya hadis. Itu namanya hadis. Maka kalamullah perkataan Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Bukan berarti Allah tidak berkata kemudian mulai berkata. Tapi perkataan Allah kalamullah adalah qadim. Karena kalamullah ini perkataan Allah ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Dan sifat Allah juga qadim. Sifatuhu qadimah kathatihi. Sifat Allah adalah qadim mengikuti zatnya. Zat Allah adalah qadim. Tidak diawali dengan ketiadaan. Maka begitu juga dengan sifatnya. Dan kalamullah ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan muqtazilah. Muqtazilah mengatakan bahwasannya Al-Quran yaitu kalamullah adalah mahluk. Al-Quran yaitu kalamullah adalah mahluk. Kenapa? Li'annahum yunkiruna sifat dillahi subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengingkari, menafikan adanya sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Quran ini adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat bagi Allah. Ada dalil-dalil mereka. Tapi di sini penjelasannya panjang. Dan bukan di sini tempatnya. Ini pembahasan akidah yang sangat panjang. Namun, kalau kita melihat generasi sebelum Imam Malik. Dahulu para sahabat begitu juga dengan tabiin. Tabiin generasi kibar. Senior daripada para tabiin. Itu lam yakun as-sohabatu wa tabi'u nal-kibar. Yahuduna fi hadihi al-maqalah. Jadi awalnya dulu generasi sahabat begitu juga dengan para tabiin. Itu tidak membahas masalah ini. Kenapa? Karena tidak ada disinggung dalam Al-Quran. Begitu juga tidak ada disinggung dalam hadis. Ini adalah perkara yang masalahnya nanti muncul belakangan. Masalahnya nanti muncul belakangan. Nah, sesuatu yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak akan dibahas oleh para sahabat. Wa ala hadha fal kalamu fi misli dhalika bida'ah. Oleh sebab itu, membahas masalah ini sebetulnya itu adalah perkara bida'ah. Bida'ah dari segi bahasa yaitu baru. Ini adalah perkara baru yang nanti dibahas belakangan. Maka ketika kau mu'tazilah kemudian memulai pembahasan ini. Pembahasan yang tidak ditemukan dalam kitab Allah. Tidak dilandasi oleh ilmu. Maka nahadha kibaru ahli sunnati yuharibuna hadihi al-bid'ah. Maka ini adalah sesuatu yang bida'ah. Sehingga para ulama ahli sunnah kemudian bangkit dan mengadakan kanter terhadap pendapat para mu'tazilah. Pendapat yang bida'ah itu. Bikadri ma'utu minkuwah. Jadi mereka sekuat mungkin berusaha untuk mengkanter pendapat mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya kalamullah adalah mahluk. Nah diantara ulama ahli sunnah yang sangat getol dalam masalah ini adalah Di antara ulama yang membahas yang terpaksa tampil untuk mengkanter mu'tazilah dalam masalah ini adalah imam malik. Di mana beliau mengatakan al-quranu kalamullah. Al-quran itu adalah perkataan Allah. Dan bukan mahluk. Dan juga imam malik mengatakan manqala. Barang siapa yang mengatakan al-quran mahluk. Al-quran itu adalah mahluk. Ciptaan Allah. Dan bukan sifat Allah. Maka yu ja'u zorban. Maka dia akan disiksa. Dia disiksa dengan cambukan. Wa yu habas hatta ya mud. Bahkan dia dipenjara sampai mati. Itu hukuman yang pantas bagi mereka. Yang mengatakan bahwasannya al-quran itu adalah mahluk. Dan kalamullah adalah mahluk. Di sini disebutkan bahwa Ibnu Abi Uwais menukil bahwasannya. Imam Malik mengatakan al-quranu kalamullah. Quran itu adalah perkataan Allah. Wa kalamullah min Allah. Dan perkataan Allah dari Allah. Sedangkan walisa min Allahi syai'un mahluk. Dan tidak ada dari Allah sedikitpun yang bermakna mahluk. Tidak ada mahluk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-quran itu bukan mahluk. Dia mengikuti sifat Allah. Dan sifat Allah adalah khadim mengikuti zat Allah. Tidak berawal dengan ketiadaan kemudian menjadi adah. Kemudian Al-Imamu Malik kagairihi min ulama'i salaf. Imam Malik sama seperti ulama-ulama salaf yang lainnya. Dimana yamfiruna min hadhihi al-arok. Mereka sangat menjauh dari pendapat-pendapat seperti itu. Bahkan mereka sangat keras dalam membantah. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa perkataan Allah itu adalah mahluk. Kenapa? Khashyata al-abath bi-kitabillah. Sebagai kekhawatiran. Mereka sangat khawatir. Ini adalah diantara bentuk al-abath. Meng-obok-obok kitabullah. Wa kitabullah huwal islam wal iman wal ahkam. Dan kitabullah inilah sumber daripada islam, iman, dan hukum-hukum. Jadi jangan dipermainkan kitabullah dengan mengatakan bahwa itu adalah mahluk yang dibuat. Tidak. Kemudian Abdul Rahman bin Mahdi juga mengatakan. Mengisahkan bahwa. Dakhaltu ala malik. Saya pernah masuk. Bertemu dengan imam malik. Wa indahu rojulun yas'al anil quran. Pada saat itu. Kebetulan ada seseorang juga yang. Bertanya kepada imam malik tentang al-quran. Maka apa kata imam malik. Jangan-jangan anda ini adalah temannya Amr bin Ubaid. Apa kita imam malik? Semoga Allah melaknat si Amr itu. Kenapa? Kenapa si Amr ini sampai dilaknat oleh imam malik? Karena dia lah yang berbuat bid'ah. Dia datang dengan pendapat bahwa asalnya kalamullah itu adalah mahluk. Nah. Datang dengan ilmu kalam. Ilmu kalam pada saat itu dicetus oleh Mu'tazila. Walaukan al-kalam ilman. Sekiranya ilmu kalam itu adalah ilmu. Yang memang dipelajari. Latakallama fihis sohabatu wattabi'una. Maka para sahabat, para tabiin sudah lebih dahulu mempelajarinya. Kama takallamu fil ahkami wa syara'i. Sebagaimana mereka membahasnya. Membahas masalah hukum. Membahas malah syariat. Jadi sekiranya memang maklumat bahwasanya kalamullah itu adalah mahluk. Adalah sesuatu yang perlu dibahas. Sesuatu yang layak dibahas. Maka akan dibahas oleh para sahabat dan para tabiin. Tapi mereka tidak membahasnya. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang bid'ah. Ilmu yang bid'ah. Kata Imam Malik, Walakinahu batilun yadullu ala batil. Para sahabat dan para tabiin tidak membahas itu. Kenapa? Karena itu adalah kebatilan. Yang mengantarkan kepada kebatilan. Nah. Tapi apa maksud daripada Imam Malik melaknat si Amr disini? Ya disini ada komentar daripada penulis. Insohha anna malikan la'ana amran. Kalau memang benar bahwasanya Imam Malik melaknat si Amr ini. Fa'inna la'an la yujizuhu al-Islam. Fa'inna la'an la yujizuhu al-Islam. Sedangkan namanya la'anat itu ya tidak boleh melaknat seseorang ya. Secara pribadi. Apalagi khususan anna Amr bin Ubaid. Rajulun zahidun muta'abid takiyun naqi. Si Amr bin Ubaid ini dia adalah orang yang zuhud. Orang yang rajin ibadah. Orang yang bertakwa. Wa huwa mustahidun muta'awil akhta'a. Hanya saja dia adalah seorang yang sudah berusaha. Sudah berisytihad. Dan hasil isytihadnya itu adalah keliru. Nah ini akidah Imam Malik. Keyakinan Imam Malik berkaitan dengan kalamullah. Berkaitan dengan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalamullah itu adalah sifat bagi Allah. Dan bukan mahluk. Bukan mahluk. Pemirsa yang sama dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pindah pada keyakinan Imam Malik pada Al-Mutashabih. Al-Mutashabih. Perkara yang ada kesamaran di dalamnya. Nah apa itu Al-Mutashabih? Al-Mutashabih adalah huwa ma la tariqa lidarkihi aslan. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Pada dasarnya tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Itu namanya Mutashabih. Sesuatu yang memang tidak bisa diketahui. Hatta yaskutu talabu muradihi. Sampai mencarinya pun itu tidak bisa. Jalan untuk mencarinya itu tidak bisa. Maka hukumnya adalah Maka hukumnya adalah kita wajib untuk berhenti. Tidak mencarinya di dunia ini. Wa'atiqadu haqqiyatal muradi alal-ibhami bi'annama aradallahu ta'ala minhu haqkun kama yakulu ulama' al-usul. Dan keyakinan adalah Mewakilkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dimaksud dengan Mutashabih itu. Apa maksud, apa hakikat daripada Sesuatu yang Mutashabih itu Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebutkan oleh ulama' usul. Dan Kewajiban untuk berhenti Tidak membahasnya. Tidak mencarinya. Wujubu tawakufu fihi madhabu amati sahabati wat tabi'in. Ini adalah mazhabnya Para sahabat. Mazhabnya para tabi'in. Wa'amati mutakadimi ahli sunnah. Dan ini adalah pendapat daripada Ulama' ulama' ahli sunnah yang senior. Walaupun ulama' belakangan ya Wadzaha ba'akhtar al-muta'akhirin Datang ulama' ulama' belakangan Ila'anna ar-rasikh Ada pun orang yang memang keilmuannya Itu mantap ya Ilmuannya itu Mumpuni Itu memandang Ulama' ulama' belakangan ya Belakangan memandang bahwasannya Mereka boleh menta'wil Mutasyabih Sedangkan madhabu salaf Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Istagthara bi'ilmi al-mutasyabihat Allah lah yang menyimpan Allah lah yang menyembunyikan Ilmu daripada Perkara yang mutasyabih Nah Wala'adhu al-lirrasikhina fi'ilmiha Bahkan orang yang Punya ilmu sekalipun Itu tidak punya jalan Mengakses Perkara-perkara yang mutasyabih Tugas mereka adalah Tidak membahasnya Dan mengembalikan Semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu Keyakinan Ulama' salaf Ulama' terdahulu Ada pun ulama'-ulama' yang datang Belakangan Generasi belakangan An-nal-rasikhina Lahum hadhun Fi'ilmiha wa ta'wiliha Bahwasannya orang-orang yang Rasih Orang-orang yang mantap ilmunya Orang-orang yang mendalam ilmunya Itu punya bagian Bisa mengetahuinya Bisa mengarahkan maknanya Ke makna yang lain Ini kembali kepada Satu ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam Al-Quran Huwa alladhi anzala alaikal kitaba Minhu ayatum muhkamat Bahwasannya Allah lah yang menurunkan Kepadamu Kitab Dimana di dalam kitab ini Minhu ayatum muhkamat Di dalamnya ada Ayat-ayat yang muhkamat Yang sudah jelas Hunna umul kitab Wa ukharu mutasyabihat Ya Ayatum muhkamat Hunna darinya Umul kitab Induk daripada al-kitab Wa ukharu Sedangkan yang lain Ayat-ayat yang lain Adalah mutasyabihat Ada ayat-ayat yang mutasyabihat Nah Fa'ammalladhi nafi kulubihim zaygun Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada Penyakit Faya tabi'una matasyabah minhu Maka Mereka akan mencari-cari Ya Ayat-ayat yang mutasyabihat itu Ibtiqa'al fitnah Ya Sebagai Bentuk Sikap Apa namanya Ibtiqa'al mencari-cari fitnah Wa ibtiqa'al ta'wilih Berusaha untuk menta'wilnya Sedangkan Sedangkan Tidak ada yang Mengetahui ta'wilnya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun orang-orang yang Rasih ilmunya Orang-orang yang Mendalam ilmunya Yang mantap ilmunya Itu mengatakan bahwa kami Cukup beriman saja Semua itu dari Allah Wa ma Wa ma yaddakaru illa Ulul albab Ya Dan tidak mengambil pelajaran Dari sini Kecuali orang-orang yang Orang-orang yang pandai Ya Ulul albab Nah Kita perhatikan ayat tadi Ayat ini Kalau ulama-ulama salaf Terdahulu Itu meyakini bahwasannya Mereka berhenti pada Perkataan Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Disitu Koma Ya Atau titik Ya Disitu Dianggap sudah Titik Bahwa Tidak ada yang Mengetahuinya Kecuali Allah Ya Sehingga mereka mengatakan Bahwa tidak ada Ruang Untuk Siapapun Bisa mengetahui Ilmunya Yang mengetahui ilmunya Cuma Allah subhanahu wa ta'ala Wal khalaf Ada pun ulama-ulama khalaf Fiyakifuna Minal ayati Inda qawlihi ta'ala War rasihuna Fil ilmih Sedangkan Ulama-ulama khalaf Ya Mereka Berhentinya pada bacaan War rasihuna Fil ilmih Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah War rasihuna Fil ilmih Disitu baru titik Ya Jadi tidak ada yang mengetahui Ta'wilnya Kecuali Allah Dan orang-orang Yang Rasih ilmunya Jadi Mereka membaca Illallah Kecuali Allah War rasihuna Dan Jadi Allah Dan Orang-orang yang Ilmunya Rasih Ya Jadi mereka Selain Allah Ada Orang-orang yang bisa mengetahui Ilmunya dari kalangan orang yang Ilmunya mumpuni Ini Adalah keyakinan Ulama-ulama belakangan Ya Tapi kita katakan Hadha ba'ayit Ini adalah pendapat yang jauh Kenapa Li'annal atofa Yaktadhi al-musyarakah Ya Karena namanya Al-atof Kata-kata waw disini Dan Itu Menunjukkan Apa Al-musyarakah Menunjukkan bahwasannya Membersamai Ya Faya kunu al-ma'na Ala waqfihim Maka Kalau kita Menyamakan ya Allah dan Orang-orang yang Menyamakan orang-orang Yang berilmu itu Menyamakan mereka Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Maka Kita juga Akan mengatakan Bahwa Iya Warasihuna Fil'ilmi Yakuluna Aman Nabi Tidak mungkin Allah Mengatakan Bahwa Yakuluna Aman Nabi Yang mengatakan Yakuluna Aman Nabi Itu adalah Rasihuna Saja Kami beriman Kepadanya Tidak mungkin Perkataan itu Allah juga ikut Mengatakannya Jadi Yang lebih tepat Adalah Wa ma ya'lam Wa ma ya'lamu ta'wilahu Illallah Disitu titik Kemudian Warasihuna Fil'ilmi Adapun orang-orang yang Ilmunya mendalam Yakuluna Aman Nabi Mereka mengatakan Aman Nabi Karena kalau kita katakan Warasihun Dan Allah ini bersama Berarti Misalkan-akan Allah juga mengatakan Bahwa Kami beriman Padahal Ini kan semua Dari Allah Mana mungkin Allah mengimani Mana mungkin Kita mengatakan Bahwa Allah itu Disifati beriman Nah Dan ini adalah Pendapat yang jauh Maka Berhenti Yang paling tepat Pada ayat tadi Adalah Pada Wa ma ya'lamu ta'wilahu Illallah Sampai disini Nah kemudian Barulah Dimulai kalimat yang baru Warasihuna Ya Karena di dalam Ayat ini sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Mencelah Mencelah Orang-orang Yang berusaha Mencari-cari Mutashabih Ya Fa'amal ladhina Fikulubihim Za'igun Yang ada Penyakit dalam hatinya Fa'yattabi'una Matashabah Amin Mereka akan berusaha Mencari-cari Ya Mutashabih itu Ibtiqa'al fitnah Ya Karena Mau berbuat fitnah Waptiqa'al ta'wili Karena mau Mentakwilnya Nah sedangkan Al-Imamu Malik Adalah generasi salaf Ya Imam Malik adalah Generasi salaf Dan Generasi salaf adalah Hum Yumirruna Kullama Tashabaha Kamaja'a Mingghairi ta'wilihi Mereka Senantiasa Ya Membiarkan Yang mutashabih itu Ya Tanpa Mentakwilnya Kenapa? Karena tidak ada yang Mengetahui ta'wilannya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Disini ada Kisah yang disebutkan oleh Shahnun 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 ini Ulama Malik Beli mengatakan Akhbaran nabadu ashabi Malik Telah menyampaikan kepada kami Di antara murid-murid Imam Malik Annahu kana'indahu jalisan Bahwasannya mereka bersama dengan Imam Malik Pada saat itu lagi duduk Fa'ata rojunun Maka datang seorang mengatakan Ya Aba Abdillah Wahaya Abu Abdillah Masalah Ya ada satu Masalah Ini saya mau tanyakan Fasakata Malik Imam Malik pun berdiam Terdiam Thumma'ada Alehi Ya kemudian Dia pun kembali Farafa'ara'asahu Kalmujib lahu Akhirnya dia pun Apa namanya Mengangkat kepalanya Ya mau menjawab Kemudian Faqala'lahu sa'il Orang tadi mengatakan Ar-Rahmanu alal arshi Istawa Bahwasannya Ar-Rahman Atas arsh Beristiwa Kemudian orang tadi Bertanya Kehfa istiwa'uhu Bagaimana Istiwanya Allah Maka disini Disebutkan bahwa Fata'ata'a Malikun Raksahu sa'ah Imam Malik pun menundukkan Kepalanya sesaat Thumma'ara'afa'aha Kemudian Imam Malik Mengangkat kembali Kepalanya Faqala Sa'alta'an ghairi majhul Imam Malik mulai Menjawab Pertanyaan orang tadi Tentang istiwanya Allah Sifat istiwanya Allah itu Kata Imam Malik Sa'alta'an ghairi majhul Engkau bertanya Sesuatu yang tidak majhul Sesuatu yang Sesuatu yang ada Jelas Di dalam Al-Quran Ma'lumun wujuduhu Keberadaannya itu jelas Ada delilnya Wata'kalam ta'fi ghairi ma'kul Tapi engkau berbicara tentang Sesuatu yang tidak bisa Dicerna oleh akal Tentang istiwanya Allah itu Tidak bisa dicerna oleh akal Wala'araka illa mra'an Illa mra'asuhin Illa mra'asuhin Saya ini melihatmu Tidaklah kamu ini Kecuali orang-orang yang Buruk Akhri juuh Suruh dia keluar Nah ini disini Mokifnya Imam Malik Bagaimana Sikapnya Imam Malik Memandang bahwa orang ini Ada masalah Ya Artinya Perkara yang mutasyabih Seperti itu Sudah imani saja Imani saja Tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala Imani saja Dan bagaimana Hakikatnya Istiwa tersebut Maka kita kembalikan Kepada Allah Kita kembalikan Kepada Allah Kemudian Al-Walid Ibn Muslim Mengatakan Sa'al Tumarik bin Anas Saya pernah bertanya Kepada Imam Malik Din Anas Begitu juga dengan Sufyan al-Sawri Walleth bin Sa'ad Ya Ini tiga orang ulama Anil akhbar Al-Lati Ja'ad Fis Sifat Tentang Ayat-ayat Ya Atau hadis-hadis Yang Berbicara tentang Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata mereka Wakalu Amir Ruha Kamar Ja'ad Bila Kaif Ya Biarkan Sebagaimana Ayatnya Sebagaimana hadisnya Ya Tanpa Menanyakan Bagaimana Ya Tanpa menanyakan Bagaimana Kata Kaif Ini Ada dua makna Ya Kata Kaif Bisa Bagaimana Model Dan bisa juga Makna Daripada sesuatu itu sendiri Nah Makanya Imam Malik Rahimahullah ta'ala Beliau Mengenyapkan perkataan Seorang syair Wa khairu umurid dini makana sunnah Ya Wasyarrul umurimul al-muhdathati al-bada'i'u Bawasanya perkara-perkara yang paling baik Dalam agama ini Adalah sunnah Mengikuti sunnah Sedangkan Perkara-perkara yang buruk Adalah yang dibuat-buat Adalah yang Yang bid'ah Nah Dan pernah seseorang Yang lain Bertanya tentang Istiwa Ya Dan mengatakan Ya Aba Abdillah Wahai Aba Abdillah Ar-Rahman Ala Al-Arshistawa Ya Tentang Ayat ini Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Atas Al-Arsh Beristiwa Nah Beliau bertanya Bagaimana istiwa itu Maka Sampai beliau Tidak diketahui Dia diketahui Kenapa Karena ada dalilnya Kita mengatakan istiwa Ya Wal-imanu bihi wajib Dan mengimaninya adalah Wajib Was-sual anuhu bid'ah Dan menanyakan adalah Perkara Bid'ah Dan saya memandangmu adalah Orang yang berbuat bid'ah Kemudian Imam Malik menyuruh Orang itu keluar dari majlis Atau disuruh Untuk keluarkan dari majlis Nah ini Adalah Keyakinan Imam Malik Berkaitan dengan Perkara-perkara yang Mutashabih Ya Dan mutashabih disini adalah Sifat-sifat Allah SWT Jadi sifat-sifat Allah Marut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Biarkan begitu saja Ya Hakikatnya Kita kembalikan kepada Allah Tapi keberadaan sifat itu Dalam satu ayat Dalam satu hadis kita Pasti ketahui Maksudnya Maksudnya Ya Bahwa ayat itu Jika dibaca secara utuh Dengan kalimatnya yang utuh Maka kita akan ketahui maksudnya Maksud daripada Pengaruh daripada sifat itu Dalam ayat itu Kita akan ketahui Tapi hakikat daripada sifat itu Jika berdiri sendiri Maka Hanya Allah SWT Yang mengetahui Hakikatnya Nah Pemirsa sekalian yang sama Dimelakon oleh Allah Inilah sebagian daripada Akidah Imam Malik Ya Dan insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kita akan lanjutkan Sebagian lagi Daripada akidah Imam Malik Insya Allah Barakalufikum Wa jazakumullahu khairan Nasolullah Subhanahu wa ta'ala An yanfa'an Abima ta'alamna Wa an Yuafiqana lima yuhib Wa yardah Hada Wasallillahim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wasabi wasallim Walhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh We're atas Saying Terima kasih.